Nah ini ada berikutnya lagi ya Jadi kalau misalnya Anda-anda tunakes yang bekerja Di puskesmas Atau dokter umum Ataupun yang di polidots Jadi Kalau untuk pemirsaan Di awal sekali itu Mendengarkan diagnosa tipi paru itu adalah TCM Atau gene expert TCM itu adalah tes cepat molekuler Nah untuk konversi Artinya untuk evaluasi Atau follow up Itu adalah BTA Jangan TCM Kenapa? Kalau TCM itu dia sangat sensitif Bisa-bisa yang tadinya Negatif jadi positif Nah kalau dia BTA Itu jauh lebih bagus Ya ingat ya Karena Apa namanya Dia itu Kalau TCM itu dia Masih bisa tetap positif Sampai 12-18 bulan Setelah pengobatan TB Jadi bahaya Jadi kadang-kadang Sebagian kebanyakan orang Ya Di tempat-tempat klinik Nah apa namanya Puskesmas itu Konversi tetap TCM Karena dia Karena dia TCM itu kan DNA DNA daripada kuman TB itu Sementara kalau misalnya BTA itu langsung dari kumannya ya Dia lebih kompleks Jadi ingat Untuk follow up Untuk konversi Ya itu harus dirubah Dari sekarang Jangan lagi TCM Tapi Diperiksakanlah BTA Oke 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 See you Bye 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 Sampai jumpa di video